Buat teman-teman yang muslim pasti udah familiar dengan kisah beberapa orang pemuda yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun Kemudian, mereka terbangun di masa depan Ya, kisah ini terkenal dengan sebutan kisah Asyabul Khafi Kisah ini sangat penting karena kisah mereka ini tercatat dalam Quran, tepatnya di surah Al-Khafi Di surah Al-Khafi sendiri kan ada beberapa kisah di dalamnya Nah, salah satunya itu kisah tentang para pemuda Asyabul Khafi ini Walaupun kisah ini ada di dalam Quran, tapi kejadiannya sendiri itu terjadi jauh sebelum periode datangnya Islam Dan kisah ini juga ada di dalam berbagai versi, dalam berbagai kepercayaan Misalnya dalam legenda Kristen atau Nasrani Kisah ini terkenal dengan sebutan Seven Sleepers of Ipheus Nah, kira-kira gimana sih kisah Asyabul Khafi ini dan gimana versi lainnya? Kita bakalan bahas di sini Nonton sampai habis ya! Kisah Asyabul Khafi Tadi kan udah disebutin kalau kisah para pemuda Asyabul Khafi ini ada di dalam Al-Quran Tepatnya di surah Al-Khafi Tapi gak diceritakan secara spesifik Kecuali dalam ayat 25 Disebutin kalau mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun Ada banyak riwayat yang menceritakan kisah ini secara lengkap Misalnya dalam tafsir Ibn Qadsir dan lain-lain Jadi kalau teman-teman muslim pernah denger kisahnya Tapi sedikit berbeda soal detail ceritanya Ya berarti cuma perbedaan sumber aja Jadi dalam kitab kisah Sul Anbiya diceritain bahwa suatu ketika datang beberapa pendeta Yahudi Ini bertanya tentang beberapa hal ke Ali bin Abi Talib Salah satunya itu tentang kisah Asyabul Khafi ini Kisah ini terjadi di sebuah kota bernama Ephesus Yang kemudian berubah nama menjadi Tarsus Yang sekarang berada di dalam wilayah Turki Suatu ketika kota Ephesus ini diserbu sama Raja Romai kuno Yang namanya Dikianus atau Desius yang berasal dari Persia Peristiwa ini terjadi kira-kira antara tahun 100-300 Masehi Dalam catatan lain disebutin kalau itu terjadi tahun 249 Soalnya kisah Romawi yang namanya Desius ini beneran ada dalam sejarah Dan berkuasa tahun 250 Masehi Nah kota itu kemudian berhasil diambil alih Terus dijadiin ibu kota Kemudian dibangunlah istana megah di daerah itu Saking megahnya disebutin kalau istana itu punya ribuan pilar penyangga Yang semuanya terbuat dari emas Orang-orang yang kerja di istana itu juga Pake seragam yang bajunya terbuat dari sutra berwarna merah Dan celanannya sutra berwarna hijau Pokoknya mewah deh buat seukuran zaman old Terus kemudian diangkatlah 6 orang penasehat kerajaan Yang merupakan anak-anak dari seorang bangsawan Atau yang berkedudukan tinggi Ke 6 orang ini bernama Dalam versi yang lain disebutin kalau nama mereka tuh Maksalmena, Martinus, Kastunus, Bayrunus, Danimus, Yadbunus, dan Tamlika Terus satu lagi anjing yang bernama Kevmer Atau Himran atau Tawaru Yang dijanjiin masuk ke dalam surga nantinya Mereka itulah yang jadi tokoh utama dari cerita Ashabulkafi ini Nah sebenarnya dalam surah Al-Kafi sendiri Tepatnya pada ayat 22 Dijelasin kalau gak ada yang tahu pasti Jumlah pastinya mereka Tapi pendapat yang populer itu Mengatakan jumlah mereka ada 7 Ditambah satu ekor anjing Nah dalam kisah versi yang aku bacain ini Disebutin kalau jumlah mereka tuh ada 7 orang Dimana yang 6 tadi udah disebutin Dan sisanya seorang penggembala Dan satu anjingnya Jadi kita balik lagi nih ke cerita soal 6 penasehat Raja ini Peran ke 6 orang penasehat Raja tadi bisa dibilang amat sangat penting Soalnya setiap kali Raja Dikianus ini ngambil keputusan Pasti konsultasi sama ke 6 orang tadi Lama-lama Dikianus jadi lupa diri dan sombong Bertingkah seenaknya dan kemudian Mulai penyembahan terhadap Berhala dan Dewa Pagan Romai Kuno Pokoknya dia gak ngikutin ajaran sebelumnya buat nyembah ke Tuhan Terus diceritain kalau Dikianus ini sering ngadain pesta-pesta Dan upacara buat berhala-berhalanya Hampir semua orang yang ada di negeri itu juga terpaksa Ngikutin kebiasaan Raja ini Karena kalau misalnya mereka ngelawan Bakalan ada konsekuensi dari perbuatan mereka itu Karena pemuda itu ngerasa ada yang salah nih Sama kelakuan Raja Dikianus ini Para pemuda ini gak ikut dalam kegiatan penyembahan berhala-berhala Kayak orang-orang lain Akhirnya karena pemuda itu Kemudian sering ngelakuin pertemuan Dan sharing nih soal pergolakan batin mereka Siapa yang menciptakan langit dan mengangkatnya ke atas? Siapakah yang membentangkan bumi ini? Siapakah yang menjalankan matahari dan juga bulan? Siapakah yang memberi kehidupan dan mematikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasanya Para pemuda ini pikirkan dan diskusiin satu sama lain Tapi yang pasti mereka semua sepakat Kalau itu bukan karena berhala-berhala yang disembah sama Raja itu Akhirnya mereka udah gak tahan lagi Sama penyimpangan yang dilakukan di kerajaan itu Dan mutusin buat pergi atau kabur Salah seorang pemuda yang namanya Tamlika Kemudian pergi deh dia jual kurma Buat biaya perjalanan mereka Mereka berhasil dapetin uang sebanyak 3 dirham Karena waktunya mepet dan takut Kalau Raja Dikianus bakalan tau rencana mereka Akhirnya karena pemuda itu berangkat dengan persiapan seadanya Mereka kemudian mengendarai kuda Dan ninggalin kota Ephesus Di tengah perjalanan sekitar 3 mil dari kota itu Setelah dirasa cukup aman Mereka lanjutin perjalanan itu Dengan kaki alias jalan kaki Nah ketika mereka udah berjalan sejauh tujuh farsak Kaki mereka sakit Dan kenam pemuda itu mutusin buat rehat Istirahat lah mereka Yang bingung tujuh farsak itu sekitar 38,5 km Hampir sama jaraknya nih Kalau misalnya kalian jalan kaki dari Bekasi ke Monas Selama istirahat mereka ketemu sama seorang pengembala Dan kemudian minta tolong Supaya dikasih air minum atau susu Pengembala ini heran karena penampilan mereka kan kayak bangsawan Kapain bangsawan disini Minta minum lagi kan Akhirnya diceritain lah kisah perjalanan mereka ini Dari awal sampai akhir Pengembala itu simpati sama mereka Dan nyuruh mereka buat nunggu Karena pengembala itu harus ngembaliin Kambing-kambing ke pemiliknya Setelah beberapa lama nunggu Pengembala itu balik dan ditemenin sekor anjing Bernama Kivmer Ada beberapa versi nih Soal siapa nama anjing ini Yang kayak aku tadi sebutin tuh Banyak kan namanya Si pengembala ini kemudian ngajak Ke enam pemuda itu naik ke sebuah bukit di gunung Dan disitu mereka nemuin sebuah gua Dalam versi cerita ini disebutin Kalau gunung itu bernama Naglus Dan nama gua itu adalah Wasid atau Keram Secara tiba-tiba di depan gua itu Tumbuh pohon yang ada buahnya Dan muncul juga mata air yang deras banget Mereka kemudian makan dan minum dari situ Saat malam tiba Ketujuh pemuda itu tertidur dalam gua Sedangkan anjingnya juga tertidur Tapi pakai posisi siaga Alias kedua kaki depannya lurus Anjing ini posisinya ada di depan pintu masuk gua Dan tujuh pemuda tadi tertidurnya di dalam gua Di saat yang bersamaan Raja Dikianus baru dapat kabar Kalau ke enam orang yang dia jadiin penasehat tadi Itu kabur dari kerajaannya Dalam riwayat lain diceritain Kalau sebelumnya para pemuda itu Nentang sang raja dan terjadi konflik Jadi pada kabur Ya beda versi lah ya Kemudian Raja Dikianus Barangan sama 80 ribu pasukan berkuda Ngejar mereka Setelah bertanya sana sini Sampailah pasukan berkuda itu Kegua tempat ketujuh pemuda Asyabul Khafi tertidur Mereka emang ngeliat Pemuda-pemuda itu tidur Tapi bukannya ditangkep atau apa Raja Dikianus punya ide lain Ngide nih dia nih Dipanggil lah para tukang batu Atau dalam versi lain itu Prajuritnya Buat kemudian nutup pintu gua itu Setelah itu Raja Dikianus Balik pulang Dan ninggalin para pemuda itu Di dalam gua Tanpa adanya jalan keluar Atas kuasa Tuhan Nyawa ketujuh Asyabul Khafi itu Kemudian dicabut Tapi tubuh mereka dijaga oleh melekat Dengan cara dibolak-balik Dari kiri ke kanan Di dalam gua itu juga terdapat Banyak lubang Untuk masuknya cahaya matahari Intinya tubuh mereka Tidak mengalami pembusukan Atas kuasa Tuhan Mereka berada di dalam gua itu Selama 309 tahun Lalu kemudian Pada suatu hari Tuhan mengembalikan lagi nyawa mereka Sehingga para Asyabul Khafi ini terbangun Mereka merasa seakan-akan Cuma tidur semaleman Tapi mereka gak sadar Kalau udah 309 tahun berlalu Semenjak mereka tertidur di dalam gua Kemudian Salah satu dari mereka Laper Dan niat Buat pengen nyari makanan lah ya Ke kota terdekat Dan supaya mereka gak ketahuan Sama pasukan di Kyanus Akhirnya Mereka mutusin Supaya Tamlika aja Yang pergi ke kota Buat beli makanan Abis itu Tamlika Ngambil baju Pengembala Supaya gak ketahuan Dan berangkat deh dia menuju kota Dalam perjalanan Tamlika ngeliat Suasana kota tuh udah berubah Saat itu Agama Nasrani Yang dibawa Nabi Isa Udah menyebar Dan sebagian masyarakat Gak lagi menyembah berhala Seperti pada zaman dulu Tapi udah menyembah Tuhan Kemudian setelah tiba di pasar Tamlika Menuju pedagang roti Dan pengen beli roti Pas dia pengen Bayar roti itu Pedagang roti Heran Kok duitnya Ukurannya lebih gede Dan lebih berat Ya Karena itu Duitnya udah jadul banget kan Si penjual roti ini Kemudian ngira Kalau Tamlika udah nemuin Harta karun Tapi Tamlika jelasin Kalau uang ini tuh Bukan berasal dari harta karun Tapi emang uang yang dia bawa Tiga hari yang lalu Tamlika dan penjual roti itu Kemudian ribut lah Mereka debat Sehingga Tamlika kemudian Diamanin Dan dibawa menghadap sang raja Sesampai dihadapan sang raja Tamlika diintrogasi Siapa dia Dari mana dia Dan lain-lain lah pokoknya Tamlika jelasin Kalau dia dulu tinggal di kota Ephesus Dan nyebutin beberapa nama orang Kalangan bangsawan Yang mungkin dikenal banyak orang Tapi sayangnya Orang-orang itu udah lama meninggoy Jadinya mereka pada gak tau Kemudian Tamlika minta izin Kepada sang raja Buat dibawa ke sebuah rumah Yang dulu tuh Rumahnya dia Rumahnya Tamlika Sesampainya disana Tamlika kemudian Ngetuk pintu rumah itu Seorang kakek tua muncul Ada perlu apa? Tanya si kakek Putusan raja Yang nemenin Tamlika Ngomong Orang ini ngaku rumah ini tuh miliknya Siapa namamu? Tanya si kakek ke Tamlika Aku Tamlika Anak Filistin Coba ulangin lagi Jawab si kakek sambil mastiin Aku Tamlika Anak Filistin Tiba-tiba si kakek ini Berlutut di depan kaki Tamlika Sambil berkata Inilah nenek moyangku Yang dulu melarikan diri Dari Raja Dikianus Nabi Isa dahulu Telah memberitahukan Kisah mereka Dan bilang Kalau suatu saat Mereka akan hidup kembali Kagetlah Semua orang disitu ya kan Dan Sampailah kabar itu Ke sang raja Sang raja kemudian Nemuin Tamlika Dan nanya Dimanakah sisa temen-temennya Tamlika kemudian bilang Kalau temen-temennya Masih ada di dalam gua Akhirnya Diantarlah Tamlika Menemui sahabat-sahabat Yang ada di dalam gua Saat berada di dekat gua Tamlika nyuruh Orang-orang Yang nemenin dia Tadi Buat nunggu aja disitu Soalnya Dia khawatir Temen-temennya Kaget Dan ngera Kalau mereka tuh adalah Pasukannya Dikianus Tamlika kemudian masuk sendiri deh Ke dalam gua Dia tanya ke temen-temennya Taukah kalian Sudah berapa lama Kita tinggal disini Mereka jawab Kamu tinggal sehari Atau setengah hari aja Tidak Kita sudah tinggal disini Selama 309 tahun Jeng-jeng-jeng Dikianus udah lama meninggal Dan para penduduk kota Udah beriman kepada Tuhan Kata Tamlika Tamlika kemudian bilang Kalau sang raja tuh Pengen ketemu sama mereka Terus salah satu dari mereka Kemudian mikir Buat apa raja ketemu Sama para asyabul kafi ini Mereka takut Sama kejadian ini Dan supaya mereka Gak dijadiin Orang-orang suci Sama masyarakat saat itu Akhirnya mereka pun Berdoa kepada Tuhan Ya Tuhan Dengan kebenaran Yang telah kau perlihatkan Kepada kami Tentang keanehan-keanehan Yang kami alami sekarang ini Cabutlah nyawa kami Tanpa pengetahuan orang lain Akhirnya Tuhan mencabut kembali nyawa mereka Dan tubuh mereka Tersembunyi Sehingga Gak bisa ditemuin Oleh utusan raja yang tadi Para utusan itu Sempet nyari-nyari Para asyabul kafi ini Tapi Tetep gak ketemu juga Karena gua itu tuh Luas banget Dan Begitulah kisah Para pemuda Asyabul kafi Yang kemudian dituliskan kembali Dalam Al-Quran Surah Al-Kafi Lokasi gua asyabul kafi Dan cerita yang mirip Dengan asyabul kafi Selain kisah asyabul kafi Yang emang menarik Ada lagi nih Satu hal yang bikin Orang penasaran Selain jumlah mereka Lokasi Gua asyabul kafi ini Dari dulu tuh Bikin orang penasaran banget Karena Gak secara spesifik Disebutin dalam Al-Quran Makanya Ada banyak banget Gua Yang diklaim sebagai Gua asyabul kafi ini Tapi yang paling diduga kuat Sebagai gua asyabul kafi Terletak di Yordania Sebuah narasi dari Abdullah Ibn Abbas Yang diambil dari Tafsir Ibn Jarir Mengatakan kalau Gua ini berlokasi Didekat Ila Di Yordania Tahun 1953 Seorang bernama Brother Zibyan Dengar sebuah rumor Kalau ada sebuah gua Di atas gunung Di daerah Aman Ibu kota Yordania Dimana di daerah itu Ada beberapa kuburan Dan tulang-tulang Dan sekitar situ Juga ada masjid Di surah Al-Kafi Disebutin kalau Didekat gua itu Didirikan sebuah tempat ibadah Nah di atas gua itu Dulunya Terdapat tempat ibadah Zaman Bizantium Romawi Yang kemudian Menjadi masjid Pada masa Abdul Al-Malik bin Marwan Seorang kalifah Yang berkuasa Tahun 685 Terus Pada tahun 1961 Seorang arkeologis Bernama Rafiq Gua Fadajani Ngelakuin penelitian Di gua yang dimaksud Dan mengklaim Kalau tempat itu Memang gua asyabul kafi Situs tempat gua asyabul kafi ini Dikenal dengan nama Situs Ar-Rakim Di Yordania Nah kalian bisa kesana Kalau misalnya Kalian penasaran Seperti apa sih Gua yang diklaim Sebagai gua asyabul kafi ini Nah di awal tadi Udah dijelasin Kalau dalam Kristen Ada juga sebuah legenda Yang dikenal sebagai The Seven Sleeper Diceritain Pada zaman dulu Orang-orang Pengandut Kristen awal itu Di persekusi Di bawah kekuasaan Kaisar Romawi Dasius Pada sekitar tahun 250 Masai Sama dengan versi Islam Kaisar Dasius ini Nyuruh orang-orang Buat nyembah berhala Atau dewa-dewa pagan Akhirnya Ada tujuh pemuda Yang kemudian Kabur ke dalam gua Buat menghindari Persekusi dari Tentara Kaisar Dasius ini Mereka kemudian Tertidur pulas Di dalam gua itu Pintu gua itu Kemudian disegel Dan ditutup rapat Pada masa pemerintahan Theodosius Kedua 408-450 Masai Ada seorang pengembala Yang buka pintu gua Yang tertutup rapat Selama ratusan tahun itu Setelah dibuka Pengembala itu Kaget Karena dia Nemuin Ada tujuh pemuda Yang tertidur Di dalam gua Setelah pemuda-pemuda Itu pada bangun Mereka bilang Kalau mereka Ngerasa Cuma tidur Sehari aja Nah Mereka kemudian Diajak ketemu Sama uskup kerajaan Di daerah itu Cerita lah kan Kisah ini Ke uskup itu Tapi gak berapa lama Kemudian Mereka semua meninggal Buat menghormati Ketujuh pemuda itu Diadain acara peringatan Hari peringatan mereka Adalah tanggal 27 Juli Dalam gereja Katolik Roma Yang sekarang Udah Diapus Dan tanggal 2 Atau 4 Agustus Serta 22 Atau 23 Oktober Dalam gereja Ortodoks Timur Well sebenarnya Masih banyak lagi Versi cerita ini sih Versi lain Termasuk Sebuah versi latin Oleh St. Gregory Of Tours Dan versi syriak Oleh Jacob Of Syrup Dari mana Kemungkinan muncul Versi koptik Dan Georgia Cerita ini juga ditemuin Dalam sebuah Puisi Anglo-Norman Dan fragment Dalam bahasa Old Norse Atau Nordic Kuno Sebenarnya inti Yang mau diambil Dari kisah ini tuh Bukan soal Berapa jumlah Pemudanya Atau dimana Letak buanya Atau versi mana Yang paling bener Inti dari cerita Ashabul Kafi ini adalah Tentang Gimana Sekelompok Pemuda Mempertahankan Keyakinan mereka Walaupun Penuh Ancaman Atau Persekusi Mereka tuh Tetap Mempercayai Tuhan Sehingga Tuhan pun Menolong mereka Ya walaupun Kisah ini Spesifik Ada dalam Al-Quran Dan Kepercayaan Abrahamic Tapi Moral Kisahnya tuh Bisa diambil Sama Semua Kepercayaan Sih Yaitu Tetap Berpegang Teguh Terhadap Kepercayaan Kalian Masing-masing Walaupun Itu agak Berat Dan penuh Perjuangan Kayak Para pria Pemuda Syabul Kafi ini Yang kayaknya Coba deh kalian Di posisi Mereka Gitu ya Kalian Di Kunci Disusup rapat Di dalam Gua Gak ada Keluar Gak ada Jangan Keluarnya Gimana Mau makan Juga Bingung kan Udah semua Udah ketutup Itu udah Tinggal tunggu Sekratul Maut aja Tapi mereka Tetap Berdoa Dan percaya Kepada Tuhan Dan Terbukti Mereka Diselamatkan Sampai Beratus-ratus Tahun Dan ketika Tadi yang aku ceritain Orang-orang Pada heboh Gitu ya Kok bisa ada Orang kayak gitu Mereka gak mau Disembah Mereka gak mau Jadi Dibilang kayak Orang suci Dan mereka Malah berdoa Kepada Tuhan Buat Diambil aja Nyawanya Sebuah Keyakinan Yang Luar biasa Well That's all about Ashable Coffee Ini ada yang Request sih Udah lama Ada di list Tapi kayaknya Gak banyak yang Request Tapi gak apa-apa Menurut aku menarik Gimana menurut kalian Apakah ada versi Cerita lain Boleh Comment Dan aku minta maaf banget Kalau misalnya Ada salah penyebutan Kalau ada yang mau Dikoreksi Ada yang mau Direquest Ada yang mau Ditambahin Mau gak komen Di kolom komentar As always Thank you so much For watching Hope you guys like it And I'll see you again On my next Video Bye Kisel Asha Eh kisel Ada perlu apa Jawab si kakek Ulang ulang Well sebenernya Masih banyak lagi Versi Eh copot Cerita ini juga ditemuin Dalek Apa